Intro Oke selamat sore Selamat ketemu lagi kita Di obrol tentang audio Bersama WhatSyFi Indonesia Kali ini kita Mengundang Pak Daud Pranoto Desainer dari D-Audio Untuk main ke Galeri WhatSyFi Indonesia Di Beliza Pematerjau Kita Tertarik untuk membahas Satu obrolan Tentang speaker Disini ada Kebetulan ada speaker, dua model speaker Satu Bookshelf AS61 dari Erac Dan yang satu Floor standing juga Dari Elac AF61 Kami tertarik untuk Ngobrol tentang speaker ini Dan mungkin Kita tidak akan Memang Tidak akan Pemsaha Mengiklankan Kita ngobrol aja Tentang speaker ini Apa saja yang Hal menarik Secara umumnya Dari sebuah speaker Bookshelf Bagaimana kita Menyetarakan Dengan speaker Yang lebih besar Yaitu Floor standing Kebetulan Pak Daud Adalah designer speaker Jadi Kalau kita Ada ngobrol speaker Saya rasa Emang Makanan dia Kita ngobrol santai aja Kebetulan Ini direkam langsung Dan kita juga Nerekam Via Instagram Tapi itu sebagai sampingan aja Ini Utamanya adalah Siaran yang nanti Akan kita Siarkan secara Tunda Siaran tunda Oke Apa kabar Bos Baik-baik Pak Terima kasih Untuk undangannya Ya Terima kasih Sudah datang Ya Kita Tadinya Ngobrol tentang Bookshelf AS 61 Pak Daud Sudah Dengar suaranya Sudah Mengamati Sosoknya Sudah Membuka Grillnya Mengamati Driver-drivernya Enclosurenya Ada Beberapa hal Yang Menarik Tentu Yang Mungkin kita bisa Tanyakan Dan Nanti kita Bicara lebih luas lagi Tentang Apa Tentang Jenis speaker Seperti ini Pak Daud Gimana Tadi Gimana Tadi kamu sudah dengar Suaranya Sekilas ya Walaupun Kondisinya Tidak Setting Maksimal Tapi Mungkin ada Melihat Bakat-bakat Atau Yang bisa kelihatan Dari speaker ini Speaker ini sih Cukup menarik Maksudnya Dengan Size yang Cukup Kecil ya Kecil ya Terutama di bagian kabinet Oh Penclosure Penclosure Jadi Speaker ini Dia mengusung Enclosure yang Dibilang Namanya Inner Port Inner Port Jadi Inner Port itu Ini speaker Bookshelf Shield Tidak ada port Tapi Portnya itu Di bagian Di dalamnya Di dalamnya Speaker itu sendiri Jadi Kalau kita bisa Lihat Ini sebetulnya Concentric driver Ini ada Twitter Lalu ini ada Midrange Di sini Nah ini ada Woofer Jadi kelihatannya Seperti Two-way Tapi padahal Ini adalah Three-way Three-way ya Nah Concentric driver Ini Yang di sini Dia mempunyai Box sendiri Jadi di dalam Speaker ini Ada boxnya Khusus Buat ini Dimana Boxnya itu Ada portnya Juga Nah Portnya itu Bisa dibikin Coherent Bisa dibikin Sama Fasanya Dengan Si Woofer ini Sehingga Bisa mengeluarkan Suara yang Cukup linear Ini Rupanya Cara Untuk Menkiasati Speaker Three-way Tapi dalam Rupa Yang compact Betul Betul Itu Berarti Dia berusaha Untuk Desainnya Untuk berusaha Bagaimana Kian mendekati Speaker Floor standing Ya Jadi Dari sini Kita melihat Bagaimana Cara bisa Bikin Speaker Kecil Dengan Mempunyai Bodi Yang cukup Berbobot Bukan Fisikal Tapi secara Suara Dengan Tidak Mengesampikan Clarity-nya Memang Ada Belakangan Ini Kan Memang Ada Menarik Banyak Orang Menyinggung Tentang Consentric Driver Itu Salah Menariknya Inner Port Jadi Dia Special Di dalam Port Di dalam Box Ini Ada Box Lagi Khusus Buat Desain Ini Itu Butuh Advanced Mathematics Untuk Misalnya Main Fasenya Antara Ini Dengan Port Yang Di dalam Dengan Yang Disini Dan Itu Dibilang Efisiensinya Bisa Naik Dengan Adanya Inner Port Tapi Nggak Ditulis Di Elahnya Seberapa Jauh Efisiensinya Itu Bisa Naik Mungkin Raja Nyalpur Terima 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 Itu Driver Kaya Dari Woffernya Terutama Ya Dan Dari Apa Kayak Lubang Ini Metal Ya Kalau Saya Lihat Ini Dingin Dan Ini Cukup Rigid Mungkin Almoniro Atau Magnesium Saya Nggak Tahu Driver Tapi Ini Jelas Metal Dingin Apa Maksudnya Dingin Pekel Dingin Itu Tanda Metal Kalau Dari Polypropylene Atau Dari Paper Kan Biasanya Kalau Dipekang Nggak Dingin AC Dingin Biasa Aja Zulu Uangan Kalau Ini Kita Pegang Dingin Mungkin Salah Satunya Untuk Pengemar Driver Yang Terbuat Dari Metal Ini Karena Mungkin Kalau Digeber Attack Nya Betul Terus Ramah Dia Lebih Rigid Ya Rigid Jadi Bagus Nah Kalau Untuk Driver Driver Yang Polypropylene Polypropylene Sama Paper Itu Apa Kelebihannya Dibanding Warna Suaranya Biasanya Jadi Itu Udah Udah Orang Udah Segmented Sediri Biasanya Kalau Yang Suka Paper Dia Suka Gitu Dia Gak Gak Driver Yang Dari Metal Gitu Tapi Kalau Mungkin Orang Yang Ngincer Rigidity Biasanya 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 Biasa 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 Solid Dia Pasti Enggak Pilih 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 Kalau Dari Speaker D Audio Desainer Karya Desain Anda Itu Rata Rata Gimana? Pakai Kita Mix Jadi Buffer Yang Kita Pakai Dari Titanium Ada Juga Yang Dari Poly Propylene Jadi Kita Mix Tergantung Dari Karakteristik Waktu Kita Desain Itu Kita Mau Arah Nye Kemana Gitu Tapi Setidaknya Kalau Kita Mau Disneaker Dari Sisi Bagaimana Kita Meninjau Bahan Pembuat Woffernya Itu Dibisa Ketau Kira Karakter Dibu Mas Dibu Ini Cukup Cepet Cepet Bahas Cukup Type Bagus Ya Kurek Ya Sementara Buk Speaker Kecil Gini Ya Nah Kadangkala Kita Kan Kalau Mau Beli Pilih Bookshelf Or Floor Standing Adalah Terkait Dengan Budget Dan Ruangan Gitu Ya Betul Tapi Kalau Misalnya Kita Bisa Gak Itu Kita Memilih Sebuah Speaker Bookshelf Ruangan Kita Besar Tapi Kita Lebih Ke Alasan Budget Itu Apa Faktor Yang Harus Diperhatikan Bookshelf Memang Di Desain Untuk Ruangan Yang Lebih Kecil Dibandingkan Dengan Floor Stand Biasanya Secara General Seperti Itu Itu Mesti Balik Lagi Nanti Ke Manufacturnya Maksudnya Kalau Kita Punya Ruangan Misalnya 5 Meter Tapi 8 Meter Tapi Pengen Ditahu Bookshelf Saya Segesi Balik Lagi Ke Pembuat Tanya Bisa Nggak Kalau Saya Punya Ruangan Sebesar Ini Pakai Bookshelf Misalnya Itu Misalnya Biasanya Manufacturer Itu Ada Guidance Ruangan Ruangan Yang Ideal Optimum Berapa Kalau Bookshelf Mungkin 4x4 Maksimum 4x5 Meter Masih Bisa Ya Pakai 6x6 Ya Itu Biasanya Buat Kamar Timur Size Itu Cocok Kalaupun Dia Pengen Ruangannya Jadi Gede Dia Milih Ini Setidaknya Faktor Apa Yang Dispect Kita Perhatikan Seenggak Nggak Bisa Kita Lihat Dari Sensitivity Pertama Jadi Sensitivity Berapa Itu Satu Kedua Maksimum Dari Wart Berapa Itu Mesti Kita Lihat Jadi Misalnya Ada Speaker Yang Misalnya Maksimum Cuma 40 Wart Gitu Atau 50 Wart Tapi Sensitivity Tinggi Misalnya 110 Wart Artinya 1 Wart Bisa Bukannya 110 Wart Itu Lebih dari Cukup Cukup Keras Tapi Kebalikannya Ada Speaker Yang Misalnya Buat Gede 200 Wart Dia Mampu Untuk Terima 200 Wart Tapi Sensitivity Rendah Seperti 82 DB Bisa Bawa Ibarat Kalau Mesin Boros Bensin Tapi Maksimal Sebuah Bookshelf Main Di Berapa Bookshelf Tergantung Pak Jadi On Average Itu Biasanya Kalau Bookshelf Asal Di Atas 90 DB Sudah Oke Ya 92 91 90 Kalau 86 88 Juga Masih Bagus Masih Oke Jangan Di Bawa 85 Agak Susah Kalau 85 Berarti Pemain Tabung Kalau Yang Main Tabung Itu Saya Rekomen Si Di Atas 90 Karena Tabung Pada Dasar Lewat Nye Kan Cil Tadi Kan Baca Baca Sedikit Profil AS 61 Apa Yang Menarik Dari Pak Daud Enclosure Unique Si Enclosure Unique Ya Itu Dia Bikin Interporting Tadi Di Dalam Itu Unique Jadi Sebetulnya Si Enggak Banyak Speaker Yang Didesain Seperti Itu Kenapa Orang Tidak Mau Mungkin Di Satu Sisi Teknologinya Juga Teknologinya Belum Banyak Digunakan Saya Sendiri Juga Belum Pernah Pake Yang Model Interport Dan Kalau Misalnya Dia Dia Kan Bikin Box In Box Jadi Dia Bikin Satu Kotak Kecil Di Dalam Satu Kotak Besar Nah Itu Kita Udah Sering Pakai Tapi Di Kotak Kecil Dikasih Port Lagi Nah Itu Port Menyesuaikan Supaya Efisiensi Naik Dibanding Dengan Port Yang Gede Nah Itu Cukup Sulit Medis Threat Of Yang Dengan Pake Ini honestly saya nggak tahu, jujur saya nggak tahu, karena saya belum pernah mendalami yang kayak gitu cuman kalau dilihat ya dari dia punya sistem sih unik gitu, nggak umum ya pastinya seorang engineer kalau dia desainnya gitu pasti dia udah mikirin dong ada trade offnya pasti sih udah mikirin sih, dan mungkin dia lihat trade offnya mungkin ada, tapi dilihat nggak signifikan kayak advantage-nya yang pasti lebih banyak daripada trade offnya itu kalau boleh sharing pada waktu, pada ngedesain speaker yang bookshelf, apa namanya, si yang merah? Amora itu apa sih konsep nanti dinikmatinya seperti apa, orang seperti apa, di ruangan seperti apa dikawinin sama ampli kayak apa, Amora, Amora itu unik sih, jadi gimana caranya supaya kita bikin speaker bookshelf meskipun Amora bentuknya tidak terlalu kecil ya, maksudnya kan boleh dibilang bookshelf bongsor gitu ya tujuannya adalah, ini masih kategori bookshelf loh, tapi suaranya forestanding waktu itu kepikiran pengen dimaksimasi di situ dengan kategori bookshelf, tapi kita bisa mendapatkan gas yang cukup rendah yang dimana tidak semua forestanding pun bisa mengeluarkan itu gitu ya nah itu yang konsepnya seperti itu selamat menikmati